Intro Heboh berita Ayu Ting Ting telah dilamar oleh anggota TNI berpangkat Letnan 1 alias Letu. Netizen pun dibuat penasaran Ayu Ting Ting lebih memilih pria yang kabarnya bernama Muhammad Fardana ini. Ketimbang beberapa selebriti yang selama ini santer dikabarkan berharap mendapatkan cinta Ayu Ting Ting. Seperti diketahui sebelumnya, Ayu Ting Ting sempat heboh dikabarkan dekat dengan Boy William lantaran keduanya intens bertemu. Bahkan membuat konten bersama dengan aura keromantisan yang amat dalam. Tak hanya itu, keduanya bahkan sampai menyentuh hal-hal privat dengan saling mengunjungi keluarga masing-masing. Boy William mengunjungi keluarga Ayu, sebaliknya Ayu bertemu ibunda dan nenek Boy William yang sempat viral itu. Tapi, tiba-tiba pilihan Ayu kini adalah Letu Muhammad Fardana. Apa sebenarnya alasan utama Ayu Ting Ting lebih memilih Muhammad Fardana sebagai pangeran hatinya ketimbang Boy William? Seperti apa psikolog menelisik alasan Ayu Ting Ting? Seperti apa pula respon Ivan Gunawan hingga sahabatnya yang lain atas kabar lamaran Ayu Ting Ting tersebut? Pemirsa bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Kabar bahagia Ayu Ting Ting telah dilamar secara diam-diam oleh anggota TNI berpangkat Letnan 1 atau Letu, yang kabarnya bernama Muhammad Fardana, telah menyeruak keranah publik. Ketika Ayu Ting Ting dikonfirmasi oleh awak media terkait kabar tersebut, Ayu hanya mengucapkan terima kasih dan bismillah. Ia sama sekali tidak membantah kabar dirinya sudah dilamar oleh Letu Fardana. Awak media juga berusaha untuk mengkonfirmasi kebenaran kabar tersebut kepada orang tua Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat, dengan reaksi yang tidak seperti biasanya. Sebelumnya, heboh beredar foto Ayu Ting Ting berdua dengan Letu Muhammad Fardana. Dari video yang beredar, tampak pula diperlihatkan venue, tempat acara lamaran digelar, bahkan kondisi ruangan. Juga beredar foto bertiga bersama Bilgis, putri Ayu Ting Ting. Juga foto kedua calon pengantin ini dengan keluarga Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, dan Umi Kalsum dengan latar pelaminan. Netizen semakin yakin karena ramai juga beredar undangan lamaran yang disensor, memperlihatkan nama panjang sang pedangdut alamat palsu Ayu Rosmalina, namun nama sang pria ditutupi. Dan yang lebih menarik perhatian adalah jari manis Ayu kini telah disematkan cincir lamaran. Bu Ayu Selamat, ibu turut-turut bahagia. Gimana kemarin ceritanya, bu? Bismillah aja ya, mak. Kita panggu Ayu, ini. Bismillah aja ya. Ayah, dikitong ya. Ayo ya. Ayah, dikitong ya. Terus, terus. Ya. Ya, cukup. Ayah, dikitong ya. Maaf ya, lagi buru-buru ayah nih. Ya, ya, ya. Buang secara bentar ya. Ya, ya. Ayah, sabar bangga ya. Berbicara. Ayah, sabar bangga ya. Pilihan cinta Ayu Tingting pada anggota TNI berpangkat letu yang kabarnya bernama Muhammad Fardana, sontak mengejutkan netizen di Jagadmaya. Mengejutkan bukan hanya karena Ayu secara diam-diam menggelar proses silamaran, tapi juga ia secara diam-diam merajut asmara dengan pria ini. Lalu, apa yang membuat Ayu Tingting lebih menerima cinta seorang anggota TNI berpangkat letu di tengah banyaknya kabar yang sebelum-sebelumnya, yang mana banyak sosok dari lingkungan selebriti yang ingin mendapatkan cintanya? Seperti apa psikolog menjelaskan alasan Ayu Tingting di balik keputusannya? Benarkah karena Ayu lebih memilih faktor rasa aman dan cinta pada pria yang tampak wajahnya mirip dengan Ayu ketimbang mempertimbangkan faktor ekonomi? Wanita, laki-laki, perempuan, atau laki-laki itu adalah makhluk sosial. Jadi, dengan siapapun mereka berinteraksi, itu pasti tujuannya adalah untuk membuka jaringan yang lebih luas. Jadi, setiap orang perempuan menerima misalnya lamaran dari laki-laki atau menerima tawaran untuk mengajak kepada cinta yang lebih serius, itu pasti ada tujuan tertentu misalnya untuk supaya menjadi lebih hetero lagi, tidak sendirian, terus kemudian secara emosi juga bisa lebih dinamis lagi, gitu ya, terus kemudian banyak tujuan-tujuan kenapa perempuan itu akhirnya menerima pinangan atau ajakan dari seorang lagi lagi untuk mengarah ke cinta yang lebih serius. Ketika seorang perempuan memilih, ya, memilih misalnya apakah saya memilih A atau B, itu pasti sudah dengan pertimbangan, karena ketika secara A ini pekerjaannya, terus kemudian bibit, bebek, hubutnya, itu bisa memberikan perlindungan atau memberikan pengayuman terhadap dirinya, itu pasti sudah dengan pertimbangan dari si perempuan tersebut, gitu ya, misalnya, oh ternyata profesinya bisa melindungi saya, gitu ya, berarti dia butuh perlindungan dari orang tersebut, atau, oh secara ekonomi ya, atau klatopsial, saya memilih karena saya butuh supaya misalnya klatopsialnya naik, nah itu juga pasti dengan pertimbangan tersebut, jadi memang perempuan memilih itu pasti dengan kebutuhan. Kalau dibilang membutuhkan atau laki-laki atau suami yang gagah berani, sisi-sisi semua perempuan pasti akan membutuhkan pasangan yang bisa sayang, cinta, terus kemudian melindungi si perempuan tersebut. Terlepas dari dia gagah, berani, dan lain sebagainya, sisi-sisi adalah perempuan itu itu pasangan yang bisa melindungi dirinya. Kabar bahagia Ayu Ting Ting telah dilamar oleh anggota TNI berpangkat Letnan Satu Letu, yang kabarnya bernama Muhammad Fardana, membuat sahabat Ayu Ting Ting seperti Hesti merasa bahagia, dan berharap yang terbaik untuk hubungan Ayu dan Fardana. Sementara itu, Ivan Gunawan, pria yang sempat mengharapkan cinta Ayu Ting Ting, menyampaikan ucapan selamatnya atas pertunangan Ayu Ting Ting dengan Fardana melalui akun sosial media pribadinya. Selamat atas pertunangannya ya, Ay. Tulis Ivan Gunawan, singkat yang langsung disambut heboh penggemarnya. Selamat buat sahabat seperti apa, abis lamaran. Wah, gatau itu mah, kanya iklan deh itu. Tanya sama orangnya langsung, saya gatau. Nah makanya, saya emang gatau. Masa saya gatau sih, pokoknya yang penting kan, kalau berita bagus mah aminin aja, iya gak sih? Saya kan gatau. Tadi kan sudah pake cincin, Teg? Aku aja gak pake cincin, mbak kawin, gimana dong? Oh, dong kawin gak pake cincin. Tapi selamat cincin, tanya sama orangnya. Pokoknya yang terbaik pokoknya. Selama orangnya belum mengungkapkan itu, aku gak tau. Kabar Ayu Ting Ting telah dilamar pria pangeran hatinya Muhammad Fardana, rupanya tidak diketahui oleh ketua RT gediaman Ayu Ting Ting di kawasan Depok, Jawa Barat. Saat dikonfirmasi awak media, ketua RT Ayu Ting Ting ini mengaku belum tau jika Ayu Ting Ting telah dilamar oleh anggota TNI berpangkat letu. Sementara itu, ketua KUA Depok juga mengaku belum menerima salinan berkas persiapan pernikahan Ayu Ting Ting dengan anggota TNI berpangkat letu yang kabarnya bernama Muhammad Fardana. Senang lah kalau dapat jodoh ya. Dari rumah kita semua juga supaya akhirnya juga bahagia. Itu aja cuma harapan kami ya dari pengurus RT ya. Saya gak perlu tau ini ya. Belum ada sih, belum. Oh gitu Pak. Berarti untuk kabar dia tunangan pun Pak RT gak tau? Gak tau ya. Oh gak tau? Gak tau ya. Dan surat pengantar untuk dia misalnya mau nikah juga belum masuk ya Pak? Belum. Ya saya hamim berapa Pak kalau mau buat perantar seperti itu Pak? Ya mungkin tinggal tenggelam keluarga kalau ya. Gak ada. Gak akan gitu. Nanti tinggal keluarin gitu. Belum dia. Tungguan acara keluarga itu ya. Gak ada. Oh gak ada. Berarti acaranya bukan di rumah ya Pak? Masa kurang tau juga itu. Saya gak perlu tau ini. Sebagai KPRT-nya Ayu Ting Ting saya selalu berdoa juga supaya Ayu Ting Ting menemukan dorongnya sehingga dia berbahagia ya. Sampai saat ini belum data yang masuk masalah pernikahan Ayu Ting Ting juga sama sekali. Biasanya juga baru tau kan dari Anda semua. Hantai pekerja hari ini. Dan juga kalau misalkan dia melaksanakan pernikahan. Dia melaksanakan pernikahan. Biasanya mengusupi persyaratan pernikahan dari RTW, Nurah. Nanti baru ke KUH. Nanti kalau data sudah masuk ke KUH baru pernikahan itu memang betul akan dilaksanakan. di KUH kecapatan Sukmajaya. Minimal 10 hari kerja. Jadi 10 hari kerja mengurus dokumen-dokumen untuk pernikahan. Baik dari pihak calon suami dan pihak calon istrinya. Belum ada untuk masuk data pernikahan saudari Ayu Ting Ting belum sama sekali. Bagi masuk datanya. Kalaupun Ayu Ting Ting itu menikahnya bukan di sini Pak artinya misalnya di luar kota Pak? Apa tetap harus mengurus itu? Tetap harus mengurus dari KUH setempat. Tetap mengurus dari RT, RW, Lura. Misalkan menikah di luar, nanti buat suatu rekomendasi penikah di luar wilayah KUH kecapatan Sukmajaya. Mengejutkan hasil telisik soal alasan Ayu Ting Ting akhirnya lebih memilih anggota TNI berpangkat Letnan 1 sebagai calon suaminya. Lantas seperti apa sebenarnya kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William yang sebelumnya sempat heboh? Benarkah kedekatan mereka sebatas konten belaka? Pemirsa Intense Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Halo, aku Jerika. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intense. Bergulirnya kabar bahagia Ayu Ting Ting telah dilamar calon suaminya Muhammad Fardana, seorang anggota TNI berpangkat Lethu, tentu saja mengejutkan netizen. Sebab masih hangat kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William. Bahkan keduanya sempat mengaku sebagai teman dekat, sering bersama, membuat konten romantis berdua, hingga sampai ke hal-hal pribadi saling mengunjungi keluarga masing-masing. Sempat heboh pula bagaimana Ayu Ting Ting bertemu nenek dan juga ibunda Boy William yang gencar dikabarkan agar mendapat restu dari keluarga Boy William. Tampak begitu dekatnya hubungan yang mereka jalin hingga membuat netizen pun berharap agar keduanya pun menikah. Terus semakin dekat aja hubungan kita berdua, lumayan, lumayan. Karena kita, dia berawal dari teman dekat, kita teman curhat, kita teman cerita, dan she's a very nice girl. Seperti tadi mbak ngeliat, kamu sendiri ngeliat tadi kita disini, satu sama lain seperti apa, maksudnya udah gak ada canggung lagi, you know. It's like, ya, apapun yang terjadi ya, we'll just see what happens. Teman yang baik, nge-nongki-nongki sama dia, nanti tunggu dia pulang lah, ntar kita nongki lagi. Kita netizen banyak yang baper loh, Boy. Masa sih? Kenapa kalian baper, why? Bukan netizen gimana, gak pernah. Oh ya? Mereka baper? Iya, kita juga baper. Kenapa mereka baper? Kenapa kamu baper? Gitu, oh ya? Oh, ya, ya, doain aja apapun yang terbaik lah ya. Ayu Ting Ting? Ya, namanya udah teman deket kan, jadi kadang kalau ngomong ya, saya suka yang sleng-n aja gitu kalau mau dia. Kini netizen dikejutkan oleh kabar Ayu Ting Ting tiba-tiba saja telah dilamar oleh sosok pria yang selama ini tidak pernah dikabarkan menjalin kedekatan dengan Ayu Ting Ting atau mungkin dirahasiakan Ayu Ting Ting dari publik. Netizen pun menduga bahwa konten kebersamaan dan romantis Ayu Ting Ting dengan Boy William selama ini bisa jadi sebagai tameng kedekatan Ayu Ting Ting dengan Muhammad Fardana yang seiman dengan dirinya. Lantas benarkah pula bahwa kedekatan Ayu Ting Ting dengan Boy William selama ini hanya sebatas konten semata? Seperti apa ahli sosial media menjelaskannya? Dari sisi bagaimana pengolahan sosial medianya kedua artis tersebut, mereka memang menunjukkan konsistensi konten yang berkelanjutan. kedekatan itu kan didapatkan oleh netizen karena kolaborasi bareng antara Boy William dan Mbak Ayu Ting Ting itu dilakukan dalam waktu yang cukup konsisten, sehingga munculnya ekspektasi. Dari kalangan netizen, mudah-mudahan mereka berdua berjodoh. Dan tentunya ini adalah hasil dari konsistensi konten tadi, sehingga memunculkan persepsi dan ketertarikan di mana masyarakat atau netizen kepengen nih, karena mereka udah rajin pengonten bareng, bahkan sampai agak private ya, sampai mengunjungi rumah, dan seterusnya. Itu menimbulkan atensi yang cukup tinggi di kalangan netizen, sehingga ketika tiba-tiba muncul berita yang sangat berbeda dengan persepsi di kalangan netizen, maka kemudian muncullah berbagai reaksi, mungkin kesedihan, mungkin persepsi bahwa seharusnya yang terjadi adalah kedekatan kedua ini berubah menjadi jodoh, dan seterusnya. Jadi memang konsistensi konten tadi itu, mbak, konten berkelanjutan, bahkan sampai area-area yang cukup private, itu menyebabkan netizen bereaksi terhadap berita tunangannya seorang Ayu Ting Ting. Netizen juga perlu belajar nih, bahwa ada dua kehidupan dari para public figure itu, yaitu kehidupan depan kamera dengan kehidupan di belakang kamera. Bisa jadi di depan kamera kelihatan romantis, dan seterusnya. Mungkin itu hanya gimmick, atau itu memang tulus, tidak ada yang tahu. Karena yang tahu hanya dari dua orang yang berinteraksi di depan kamera tersebut. Dari sisi konten-konten yang saya riset, dan beberapa kali saya tonton, memang hubungan emosional itu terbentuk. Istilah kerennya para netizen pastinya akan termehek-mehek. Jika mereka melihat konten-konten terutama antara Boy William dan Ayu Ting Ting, ada semacam chemistri emosional yang baik di antara mereka berdua. Ada kecandaan, bahkan ada rayu-merayu, romantisme, dan seterusnya yang muncul di depan kamera. Padahal intinya kita nggak tahu apakah itu full gimmick, apakah itu tulus, hanya mereka berdua yang tahu. Tetapi tentunya ketika mereka berdua telah mengupload konten tersebut ke sosial media, netizen punya hak terhadap atensi apapun, terhadap persepsi apapun, ketika itu sudah masuk ke ranah publik, maka pada dasarnya Ayu Ting Ting akan menyadari bahwa netizen pasti bereaksi. Dan biasanya karena konsistensi mereka berdua itu rutin, kalau saya lihat memang rutin beberapa kali saling kunjung-mengunjungi, bahkan ada mengunjungi anak dari Ayu Ting Ting, dari pihak Boy William. Ya wajar sekali netizen memiliki ekspektasi bahwa mereka berdua sangat dekat secara emosional dan berharap mereka berdua berjodoh. Nah tiba-tiba kok ada berita yang sangat jauh berbeda dengan persepsi netizen, wajar ini bereaksi dan memang di sosial media viral. Tadi saya cek juga di Instagram, di Twitter juga viral namanya. Jadi memang ini cukup membuat heboh ya netizen bahasanya mungkin hari patah hati nasional kali ya. Semua interaksi ya dan lain sebagainya, nggak ada yang dibuat-buat, tapi semuanya sebenarnya. Jadi semuanya sebenarnya. Semuanya sebenarnya. Cuma yang aku bilang itu, namanya kita membuat sebuah produksi, ini reality show. Interaksinya, semua yang kalian lihat itu semua sebenarnya. Jadi semuanya yang kalian lihat itu sebenarnya sebenarnya. Apapun yang mereka mau ngomong, apapun yang mereka rasain, cuman bedanya ya ada kamera aja. Sempat heboh hubungan Ayu Tingting dengan Boy William, hingga ramai diminta netizen agar segera menikah? Lantas seperti apa syarat dari orang tua Ayu terkait jodoh Ibunda Bilkis ini sebelumnya? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Halo, saya King Sebel Jamil. Jangan lupa saksikan Intense. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari, ada lima kali tayang lho. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intense Investigasi. Hebo Ayu Tingting telah dilamar oleh anggota TNI berpangkat Letu, Muhammad Fardana, tampaknya menjadi pangeran idaman dan juga calon menantu sesuai yang diharapkan orang tua Ayu Tingting, Abdul Rozak, dan Umi Kalsun. Pasalnya selain wajah keduanya tampak mirip, juga Ayu dan Fardana memiliki keyakinan yang sama yaitu beragama Islam. Sebelumnya, soal keyakinan menjadi salah satu syarat yang pernah diungkapkan baik oleh orang tua maupun oleh Ayu Tingting. Ya pastinya kita pengen anak bahagia lagi gitu kan, punya pendamping lagi yang benar-benar setia dan sayang. Sayang, betul-betul sayang sama Bukis juga dan keluarga. Kita seren aja sama Allah, mudah-mudahan dikirim seorang pangeran yang beriman. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi.